Di mana-mana, orang kalau mau bermimpi pasti lihatnya ke atas, bukan ke bawah. Itu kenapa ilmuwan dari berbagai penjuru dunia terus berlomba-lomba mempelajari angkasa sampai akhirnya kita bisa mendarat di bulan, bahkan sebentar lagi mendarat di planet Mars. Saking terobsesinya dengan langit, kita sering gak sadar kalau sebetulnya misteri besar juga ada di bawah sana. Seperti pertanyaan teman kita ini, misteri apa yang terpendam di bawah sana? Kita mungkin juga gak sadar kalau 70% permukaan bumi sesungguhnya diliputi air. Dari segitu banyaknya badan air, ternyata baru 5% doang yang pernah kita jelajahi. Mungkin karena sesama makhluk darat, kita juga sama seperti kucing yang takut dengan air. Apapun alasannya, pengetahuan kita soal laut ternyata masih kalah jauh dari pengetahuan kita soal langit, terutama soal laut dalam. Padahal 80% laut dunia termasuk laut dalam. Oke, sebetulnya laut dalam itu apa sih? Singkatnya, laut dalam adalah bagian laut yang sudah tidak tersentuh sinar matahari sama sekali. Dengan kedalaman mulai sekitar 200 meter dari permukaan laut. Kalau diukur dari permukaan, rata-rata kedalaman laut dalam sekitar 4000 meter. Meski yang paling-paling-paling dalam bisa mencapai 11.000 meter. Bayangkan saja itu seperti menumpuk 13 menara Burj Khalifa ditumpuk jadi satu. Dan ya, saking dalamnya sampai hari ini cuma ada 3 manusia yang pernah mampir ke sana. Jumlah itu, fakta uniknya bahkan jauh lebih sedikit dari jumlah orang yang pernah pergi ke bulan. Hmm, memang apa susahnya sih menyelam ke laut dalam? Pendeknya, sangat susah. Karena tanpa sinar matahari, suasana jadi gelap gulita dan suhu bisa ngedrop sampai mendekati titik beku. Selain itu, tekanan juga terus membesar sampai bisa bikin kapal selam bisa penyok-penyok. Itu kenapa rekor scuba dive kita saja relatif cetek dibandingkan dalamnya lautan. Karena kalau neka terus menyelam tanpa alat dan kendaraan khusus, kita bisa mati dengan sangat-sangat menyakitkan. Tapi, bahkan dengan kondisi se-ekstrim itu, ternyata ada saja makhluk yang masih bisa bertahan. Beberapa jenis paus contohnya sering mampir ke zona tengah malam untuk berburu hewan-hewan khas di sana. Eits, mereka ini bukan hewan sembarang hewan. Tersembunyi di kegelapan tak berujung, hiduplah sosok-sosok yang mungkin lebih aneh dari alien-alien planet Krypton. Dengan badan yang lembek, transparan, atau bahkan berlendir, mereka sepertinya cocok masuk daftar hewan-hewan menakjubkan ala dunia sihir. Dan, ya, kalian pasti tahu gimana gelapnya kalau malam-malam lagi mati lampu. Nah, makhluk-makhluk ini bisa tinggal di tempat segelap itu seumur hidup mereka dan tanpa ngeluh sama sekali. Saking nyamannya, sampai mata mereka udah buta sama sekali. Tapi, saat kepepet, beberapa dari mereka ternyata sudah beradaptasi untuk bisa memproduksi cahaya sendiri. Sungguh sangat canggih. Tapi, jangan salah. Isinya Laut Dalam bukan cuma monster laut misterius doang. Apalagi, Laut Dalam di Indonesia. Dari letak dan kondisi geografisnya, Laut Dalam Indonesia punya aneka keunikan. Pertama, prairan Indonesia jadi dalam tanda kutip hotspot aneka spesies dan biota laut yang secara internasional bukan cuma menginspirasi para peniti, tapi juga seniman. Saking uniknya, spesies ikan purba yang konon udah punah ternyata masih berenang-renang di Indonesia. Kedua, prairan kita adalah satu-satunya wilayah penghubung palung-palung tropis. Yang akibatnya berpengaruh besar pada iklim global. Dan ketiga, prairan kita sangat-sangat-sangat-sangat banyak jumlah pulaunya. Itu sebabnya banyak ilmuwan mancanegara yang jauh-jauh datang ke Indonesia cuma buat meneliti dinamika alami antara manusia dengan lautan. Dan, Laut Dalam Indonesia juga menyimpan sejuta potensi. Mulai dari sumber makanan, gudang bahan baru buat pengobatan masa depan, dan sumber energi baik yang sekali pakai maupun yang terbarukan. Ya, karena jadi meeting point aneka lempeng tektonik, Laut Dalam Indonesia juga bisa jadi pusat studi, peringatan dini, dan mitigasi bencana. Jadi kalau nantinya ada bencana besar seperti tsunami Aceh dulu, kita bakal lebih siap menghadapinya. Bayangkan, misteri Laut Dalam yang sudah kita pecahkan ternyata baru seupil saja. Sayangnya, selama ini kita seakan gak sadar punya harta terpendam jauh di bawah laut. Kalau soal SDM, Indonesia sebetulnya punya banyak ilmuwan keren yang tidak kalah dari mancanegara. Hanya saja ekspedisi dan penelitian Laut Dalam nyatanya memang butuh dana yang lumayan wow. Karena faktanya teknologi yang dibutuhkan juga mahal. Tapi, bukannya buru-buru menjelajah lautan, kita yang di darat malah lebih pilih ribut-ribut soal politik dan agama. Baru begitu harta kita dicolong orang, baru kita akan marah-marah. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih juga buat para pendikti Laut Dalam kita, Ibu Yosmina dan Pak Jamal dari Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Yang sudah membantu Kok Bisa dalam pembuatan video kali ini.